Fraksi P3 DPRD Muaro Jambi ucapkan selamat hari jadi ke Bupaten Muaro Jambi ke-22. Dalam kesempatannya, fraksi P3 juga berharap kepada Bupati Muaro Jambi di sisa masa jabatannya. Momentum hari jadi ini dapat menjadi titik balik pemulihan ekonomi di Muaro Jambi dan bersinergi bersama terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan serta perikanan. Fraksi P3 DPRD Muaro Jambi memiliki harapan besar pada peringatan hari ulang tahun ke-22 Muaro Jambi ini. Pemulihan ekonomi masyarakat tentu menjadi tujuan utama karena hampir 2 tahun belakangan ini perekonomian cukup menurun karena dalam masa pandemi COVID-19, semua berdampak kepada perekonomian masyarakat Muaro Jambi. Di tahun 2021 ini, genap Muaro Jambi berumur 22 tahun. Dengan harapan baru, Muaro Jambi bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh Indra Gunawan, anggota DPRD Muaro Jambi dari fraksi P3. Di peringatan ulang tahun Muaro Jambi ke-22 tahun ini, banyak harapan besar yang diinginkan, terutama di masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi. Agar memulihkan perekonomian Muaro Jambi ke depannya, terutama di bidang yang banyak ditekuni masyarakat Muaro Jambi, yakni sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Sebab menurutnya, hampir rata-rata masyarakat Muaro Jambi bergerak di empat sektor itu. Selain itu, harapan ke depan perbaikan jalan kumpe yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat, agar jalan bisa bagus dan lancar. Menurutnya, jika jalan sudah bagus, maka akses jalan akan sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat kumpe. Kami dari Praksi P3, Kepatauan Muaro Jambi, mengucapkan hati-hati Kepatauan Muaro Jambi yang kedua-dua, di Pemulian Ekonomi, Pemulian Ekonomi, Pemulian Ekonomi, Kami dari Praksi P3, harapan kami sesuai dengan slogan untuk Pemulian Ekonomi ini, yaitu Pemulian Ekonomi. Kami dari Praksi P3, mengharapkan kepada penyelitahan Muaro Jambi, di ujung masa periode kejabatan Bupati Muaro Jambi, untuk memulihkan ekonomi masyarakat, di mana di pasca-pati ini, ekonomi masyarakat Muaro Jambi. Selamat ulang tahun ke Kepatauan Muaro Jambi yang kedua-dua tahun 2021. Harapan kami tentunya ke depan baik, legislatif, ataupun ekstis bisa bersekristas untuk membangun Kepatauan Muaro Jambi ke depan yang lebih baik.